hai 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 welcome back to my youtube channel balik lagi sama aku disini nah kali ini kita akan mereview sebuah produk snack nih guys produk snack apa sih yang akan kita review kali ini nah disini aku udah punya satu snack dari dua kelinci nih guys nah snack apa sih ini nah kali ini kita akan mereview snack tiktok ya guys ya makanan ringan pilus tiktok kasava snack nah jadi ini aku rasa kita semua udah asing ya guys ya sama si tiktok ini maka pilus yang dia bisa digunakan untuk dicampur dengan bakso dengan cilok dengan pentol dengan siomai atau mungkin dengan emi atau dengan makanan-makanan yang lain yang akan tentunya menambah kenikmatannya nih guys nah kali ini aku akan mereview si tiktok yang rasa sapi panggang atau yang warnanya coklat ini ya guys ya nah kita akan review mulai dari kemasannya dulu nah kemasannya ini dia dari plastik gitu ya guys ya dan dia ada sealernya di bagian atas dan di bagian bawah lalu disini dia didominasi oleh warna coklat kuning and orange ya guys ya nah lalu disini dia ada logo dua kelinci lalu ada official partnernya juga yaitu Real Madrid ya guys ya nah lalu disini dia tuliskan makanan ringan pilus tiktok kasava snack nah disini juga ada gambar mangkoknya yang ada pilusnya di dalamnya jadi lalu disini ada dia juga rasa sapi panggang atau varian dari si snack ini dan ada gambar sapinya ya guys lucu banget nah lalu kita beranjak ke sebelah kiri di sebelah kiri ada logo halal MUI nya guys nah jadi si snack ini karena dia sudah mendapatkan logo halal dari MUI jadi dia sudah halal sudah aman dan sangat enak untuk dikonsumsi ya guys ya nah lalu di bawahnya disini dia ada berat bersihnya atau netonya yaitu 18 gram nah jadi satu ini dia berisi 18 gram ya guys ya nah lalu kalau di bagian bawahnya dia ada nomor BEPOM nya dan nomor BEPOM RI nya ya guys jadi selain dia sudah halal dia juga pastinya sudah BEPOM jadi sudah sangat aman tanpa bahan-bahan yang membahayakan kita jadi ini sangat aman untuk dikonsumsi murah karena harganya ini cuma sekitar 500-1000 aja guys nah lalu disini juga dia tuliskan produsennya yaitu PT 2 Kelinci yang berada di pati Indonesia jadi ini pabriknya ada di pati ya guys pati itu di Jawa Tengah nah lalu kita beranjak ke belakang nah di bagian belakang ini dia didominasi oleh warna coklat dan putih ya guys ya nah ini terbagi dua yang di sebelah kirinya dia ada logo tiktak lalu ada gambar si tiktak pillsnya ya guys ya nah lalu disini dia ada kode produksinya lalu ada expired date nya juga nih guys nah jadi ini sudah lengkap ya guys dia sudah BEPOM sudah halal MUI tapi dia juga kriterianya sudah memenuhi ya karena dia ada expirednya kayak gitu-gitu ya guys ya nah lalu di bagian bawah disini dia ada barcode yang biasa digunakan untuk pembayaran atau transaksi jual-beli di toko minimarket atau supermarket terdekat ya guys ya nah lalu disini dia ada barcode BEPOMnya yang bisa kita gunakan untuk mengecek BEPOMnya apakah dia benar-benar sudah BEPOM atau belum sih nah tinggal di parcode saja guys nanti akan muncul disitu benar gak sih sudah BEPOM gitu ya guys nah disini juga ada notesnya jagalah kebersihan negara anda jadi disini juga dia bagus ya dia mengikatkan soal kebersihan agar sampah-sampahnya itu dibuang di tempat yang semestinya nah lalu kita berhenti ke sebelah kanan nih guys nah di sebelah kanan ini dia ada informasi nilai gisinya bisa kita lihat disini juga ya disini sudah lengkap informasi gisinya mulai dari lemak lemak total lemak jenuh protein dan lain-lainnya jadi ini sudah bisa kita ketahui kandungan gisinya kandungan proteinnya kandungan lemaknya dan lain-lain ada karbohidra juga mungkin disini ya guys ya nah disini ada komposisinya komposisinya atau bahan utamanya yaitu tepung tapioca ada minyak sawit juga lalu ada bumbu juga bumbu sapi panggang yang pastinya itu digunakan untuk menambah cita rasanya menjadikan flavor utama dari si tiktak sapi panggang ini nah di bagian bawah untuk si komposisinya juga ada beberapa komposisi-komposisi lain yang tentunya membuat kenikmatan si tiktak ini semakin gurih nikmat dan sangat enak dan tidak cepat lempah mata basi ya guys ya nah lalu di bagian bawahnya disini dia ada transat ingredients dalam bahasa inggris dan ada transat ingredients dalam bahasa arab ya guys ya nah lalu disini dia ada alamat sosial medianya ada facebooknya yaitu tiktak dua kelinci dan ada instagramnya yang sama juga yaitu tiktak dua kelinci nah disini juga dia sematkan nomor customer care nya lengkap disini ya guys ya lalu disini ada country of origin indonesia nah disini juga ada sertifikat-sertifikat company nya sertifikat is iso juga ada disini jadi dia sudah sangat ruci ya guys ya nah untuk rasanya sendiri ini sangat enak gurih dan sangat tikmat lah pokoknya ya guys ya sekian review tiktak rasa sapi panggang dari aku thank you for watching and see you on the next video bye bye